Oke teman-teman kembali lagi channel kita, aku jadi tau pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini karena kita akan mengadakan giveaway jika kita sudah mencapai 50 ribu subscriber kali ini kita akan membahas tentang kabar duka ya, kronologi sakitnya Syekh Ali Jaber sebelum wafat dan sempat berjuang melawan covid-19 Pendakwah kondang Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 bulan 1 2021 pada pukul 8.30 WIB Dari kata tersebut disampaikan rekannya Ustadz Yusuf Mansur melalui video yang ia unggah di akun resmi Instagramnya miliknya Adias Yusuf Mansur New Benar, Syekh Ali wafat 8.30 tulis Yusuf Kondisi kesehatan Syekh Ali Jaber diketahui menurun dalam beberapa minggu terakhir Berikut koronologinya Pertama, bedanya positif covid-19 Pada 29 Desember 2020, Syekh Ali Jaber mengumumkan dirinya positif terpapar covid-19 Hal itu ia sampaikan melalui video yang ia unggah melalui akun yayasannya Yayasan Syekh Ali Jaber Dalam video tersebut, Syekh Ali Jaber tampak memakai alat bantu oksigen Yang mengaku tidak bisa menyangka bisa positif covid-19 Alhamdulillah, tidak menyangka padahal sudah kering Sweep berkali-kali dan hasilnya selalu negatif Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas, kemudian batuk Serasa panas biasa-biasa saja, Ujar Syekh Ali Jaber Dia juga menegaskan bahwa selalu bersama semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan Menerapkan 3M dan jarang bertemu banyak orang Coba bayangkan saya bertemu siapa-siapa Kalaupun ketemu, saya selalu memenuhi protokol jaga 3M Kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian Tapi kalau sudah ditakdirkan Allah, pasti datang ujian Syekh Ali Jaber mengungkapkan dirinya merasa demam, batuk, sehingga sesak nafas Syekh Ali Jaber sempat hanya ingin menjalani karantina mandiri Syekh Ali Jaber akhirnya memutuskan dirawat di rumah sakit lantaran tak kuat dengan kondisinya Yang kedua, masuk ke ruang ICU Kondisi Syekh Ali Jaber lantas memburuk tak lama setelah mengumumkan dirinya positif COVID-19 Melalui admin yang mengelola akun Instagram pribadinya, at Syekh Ali Jaber Pendakwa hasil Madinah itu diketahui masuk ke ruang ICU di sebuah rumah sakit di Jakarta Dari unggahan tersebut diketahui bahwa Syekh Ali Jaber belum bisa berkomunikasi secara daring Hal itu karena ia tidak diperbolehkan membawa perangkat selulernya saat menjalani perawatan di ruang ICU Kondisi Syekh Ali Jaber memburuk diperkuat unggahan presenter Ari Untung di Instagram pada Senin tanggal 4 Januari 2021 Ari Untung melalui akun Ari Untung mengunggah foto Syekh Ali Jaber yang terlihat banyak menggunakan alat bantu pernapasan Yang tiga, kondisi membaik Yayasan Syekh Ali Jaber membagikan kondisi terbaru sang pandakwah Terutama untuk meluruskan berita yang sempat beredar Bersamaan dengan keluarnya informasi dari Ari dan Senin pekan lalu Yayasan tersebut menyatakan kondisi Syekh Ali Jaber meningkat Tandati demikian, Syekh Ali Jaber masih dirawat intensif di ruang ICU Menurut pemaparan Yayasan tersebut, Syekh Ali Jaber mengalami beberapa gangguan fisik setelah mengidap COVID-19 Sehingga sang ulama harus istirahat total Yang berikutnya adalah wafat setelah negatif COVID-19 Syekh Ali Jaber akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada pagi hari ini melalui informasi Yusuf Mansur Yayasan Syekh Ali Jaber juga mengumumkan meninggalnya Syekh Ali Jaber lewat akun Instagramnya Dari unggahan yang sama, Yayasan menegaskan Syekh Ali Jaber wafat bukan karena terpapar COVID-19 Setelah meninggal dunia Syekh Ali Jaber pada usia 44 tahun di ruang ICU Rumah Sakit Yarsi Setelah mengalami perawatan selama 19 hari, kata manajer humas pemasaran Rumah Sakit Yarsi Eli M. Yahya Eli mengatakan dalam hal beberapa hari terakhir, Syekh Ali Jaber dalam kondisi stabil namun takdir berkata lain Itulah pembahas tentang kronologi meninggalnya Syekh Ali Jaber Sekian dulu video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini Agar kalian mendapatkan informasi terupdate dari channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton!